Saudaraku ternyata pola pikir kita harus dirubah Karena sering sekali pola pikir ini membuat kita tidak maju-maju Jadi pola pikir kita harus dirubah Apa yang mampu merubah pola pikir kita ketika kuasa Tuhan Memampukan kita untuk boleh merubah pola pikir kita Karena sering sekali pola pikir kita itu fasik Yang dimaksud dengan fasik adalah Dia melihat tetapi dia tidak mempercayai Nah itu namanya fasik Pola pikir yang fasik Nah ini harus dirubah Lalu yang berikut yang harus dirubah adalah Bahwa ternyata kalau orang yang pikirnya fasik Maka dia bisa menyimpan yang namanya kemarahan-kemarahan Jadi pada waktu seseorang menyimpan kemarahan di dalam hatinya Maka itu yang menghambat dia bisa berkembang karena kemarahan itu Mari kita lihat firman Tuhan Di dalam ayu pasal yang ke-36 Ayat yang ke-13 Orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan Orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan Anda bisa bayangkan bahwa pada waktu Anda menyimpan kemarahan Tidak tersalur Maka itu yang membuat hidup Anda Tidak bahagia karena menyimpan yang namanya kemarahan itu Pada waktu Anda menyimpan kemarahan Yang terjadi adalah Merusak diri Anda sendiri Karena pada waktu Anda menyimpan kemarahan itu Yang terjadi adalah Anda Akan dibuatnya menjadi gusar Tidak tenang hidupnya Selalu gelisah Karena kemarahan itu tidak tersalur Ada orang pada waktu dia menyalurkan kemarahan itu Marah kepada orang-orang Yang melukai dia Maka itu akan merusak hubungan Yang berikut pola pikir Yang bagaimana Yang harus dirubah Kadangkala pikiran kita Yang sering membuat kita gelisah Ini perlu dirubah Ketika Anda berpikir misalnya Hal-hal yang negatif Hal-hal yang buruk Di masa yang akan datang Padahal itu belum terjadi Pada waktu Anda memikirkan Hal-hal yang buruk Hal-hal yang negatif Padahal itu belum terjadi Maka itu yang sering membuat Anda gelisah Nah ini yang perlu dirubah Pola pikir semacam ini Perlu dirubah Kalau kita lihat di dalam Daniel Pasal 7 ayat 28 Sekianlah berita itu Ada pun aku Kata Daniel Pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku Sehingga aku menjadi pucat Dan aku menyimpan hal itu Dalam ingatanku Nah saudaraku Nah saudaraku Pikiran ini membuat kita gelisah Hal-hal yang buruk Kita sudah pikirkan Tetapi sebenarnya Belum terjadi Tapi kita sudah pikirkan Pada waktu Anda memikirkan Memikirkan hal-hal yang buruk Terjadi dalam hidup Anda Itu yang perlu dirubah Dirubah oleh kuasa Tuhan Karena pada waktu Anda Memikirkan hal-hal yang negatif Padahal itu belum terjadi Maka itu yang membuat Anda gelisah Dan membuat Anda pucat Sama seperti yang dialami oleh Daniel Pikiran-pikiran dia yang menggelisahkan dia Apa yang Anda sedang pikirkan Mungkin Anda sedang Memikirkan ketakutan-ketakutan Memikirkan yang namanya Kejadian-kejadian Yang belum tentu ada Nah itu yang harus dirubah Padahal Sesungguhnya Pada waktu Anda berpikir Tentang Tuhan yang mampu Menolong Anda Merubah Anda Lalu mungkin Anda berkata Tuhan Kalau begitu bagaimana caranya Pak Ngomong sama Tuhan Tuhan pola pikir saya Yang negatif Dirubahkan Menjadi pikiran yang negatif Jadi ternyata Pola pikir kita harus berubah Kalau kita lihat Tadi dalam Lukas pasal yang ke-24 Ayat yang ke-45 Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Siapa yang membuka pikiran Yaitu Yesus Makanya pada waktu Anda Membaca firman Tuhan Anda berdoa Supaya firman Tuhan Yang Anda baca ini Tuhan yang mengingatkan Anda Membuka pikiran Anda Sehingga pikiran pada waktu Pikiran Anda terbuka Anda membaca firman Tuhan Dan firman ini Boleh menolong sodara Waktu pikiran Anda terbuka Ada banyak orang Karena nilai-nilai Dalam keluarganya itu Belum pernah diterangi Oleh firman Tuhan Maka dia sulit sekali Pikirannya terbuka Untuk hal-hal yang baru Apalagi dengan firman Tuhan Tetapi di tahun yang baru ini Ini doa saya Supaya Anda boleh berdoa Supaya pikiran Anda Yang tertutup Dibukakan oleh Tuhan Dibukakan oleh kuasa roh kudus Sehingga firman itu Boleh menerangi hati Anda Boleh menerangi pikiran Anda Dan katakan bahwa Tuhan yang membuka pikiran Anda Jadi Anda boleh berkata Tuhan ini pikiran saya Pikiran yang selama ini Tertutup akan kebenaran firmanmu Biarlah pikiran saya Terbukakan kebenaran firman Lalu yang berikut Yang perlu dirubahkan Dalam kehidupan kita Dalam pikiran kita Supaya kita itu Pikirannya itu fokus Banyak orang dalam bekerja Enggak fokus Baca firman Tuhan Enggak fokus Dalam berdoa Enggak fokus Nah satu ketika Ada satu orang berkata begini Pak saya setiap kali Saya berdoa ya Pak Sering gak fokus gitu Pada waktu saya tutup mata Waktu saya berdoa gitu Yang saya lihat di depan saya itu Pocong ada loncat-loncat Nah Ini gak fokus Tetapi hari ini kita belajar bahwa Kalau kita baca firman Tuhan Kalau kita berdoa Maka kita perlu fokus Pikiran kita harus fokus Dalam kisah perrasul pasal yang ke-6 ayat 4 Firman Tuhan katakan begitu Dan supaya kami Sendiri dapat Memusatkan pikiran dalam doa Dan pelayanan firman Tuhan Artinya itu dibagi-bagi tugas Ada yang melakukan diakunya Ada yang melakukan yang namanya kunjungan Tapi ada juga pada waktu Anda membaca firman Tuhan Anda harus fokus dalam membaca firman Tuhan Jadi pikiran itu harus fokus Ada banyak orang bahwa pada waktu lagi baca firman Tuhan Bahkan justru Ngantuk Waktu baca firman Tuhan Gak fokus Nah model-model seperti ini Butuh dirubahkan oleh Tuhan Di tahun ini Mungkin di tahun yang lalu Tahun 2021 Anda tidak bisa mengulangnya kembali Tetapi hari ini Di tahun yang baru ini Anda harus fokus Belajar Ya Tuhan Tolong saya Supaya saya bisa fokus Ketika Anda bekerja Minta Tuhan Supaya Anda bisa fokus dalam bekerja Ketika Anda berdoa Anda fokus dalam berdoa Ketika Anda baca firman Tuhan Anda fokus dalam baca firman Lalu yang berikut Ternyata pikiran kita perlu sehat Ada banyak orang yang pikirannya tidak sehat Menduga-duga yang tidak baik Selalu pikirannya pikiran yang negatif Tetapi hari ini Saya mau mengajak kita Supaya pikiran kita jadi sehat Karena banyak orang hari-hari ini pikirannya gak sehat Mereka-reka yang jahat Dia curiga sama orang lain Padahal sebenarnya temannya itu tidak melakukan apa-apa Tapi karena pikirannya gak sehat Dia curiga sama orang itu Jadi pikiran kita harus sehat Dalam kisah perasul 26 ayat 25 Firman Tuhan katakan Tetapi Paulus menjawab Aku tidak gila Festus yang mulia Aku mengatakan kebenaran Dengan pikiran yang sehat Jadi Paulus mengatakan bahwa dia Menyatakan kebenaran Dengan pikiran yang sehat Jadi pada waktu Anda berbicara Waktu Anda menyampaikan sesuatu Anda sampaikan dengan pikiran yang sehat Jangan dengan emosi Jangan terbawa arus Tetapi Anda menyampaikan dengan pikiran yang sehat Kapan kah seseorang Pikirannya tidak sehat Pada waktu dia dihantui oleh apa Oleh pikiran-pikiran yang negatif Jangan-jangan dia begitu Jangan-jangan dia begitu Jangan-jangan dia begitu Tetapi hari ini Firman Tuhan mengingatkan kita Bahwa pikiran kita harus sehat Jangan sampai pikiran kita Pikiran yang negatif Lalu yang berikut Pikiran kita harus dikuasai oleh Damai Sejahtera Nah ini penting Kekasih Tuhan Kalau kita berbicara tentang pola pikir yang dirubahkan Maka salah satunya adalah Pikiran kita harus dikuasai oleh Damai Sejahtera Karena banyak terjadi Pembunuhan Karena pikirannya negatif Karena banyak terjadi Yang namanya Hal-hal yang tidak baik Karena pikirannya negatif Karena dikuasai oleh Ibis Karena dikuasai oleh Emosi Tetapi belajar dari Firman Tuhan Kita akan melihat dalam Filipi pasal 4 Ayat yang ke-7 Damai Sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Anda bisa melihat Anda bisa Merenungkan kebenaran Firman Tuhan ini Biarlah Damai Sejahtera Kristus Menguasai pikiran kita Anda kalau damai Suasana di rumah Juga berbeda Anda kalau pikirannya Dikuasai oleh Damai Kristus Maka dalam pekerjaan Dalam usaha Dalam perjalanan Anda akan dikendalikan Oleh damai Jaktera Kristus itu Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Kalau mungkin selama ini Anda pikirannya fasih Kalau mungkin pikiran Anda Selama ini negatif Anda sering gelijah Gelisah Mari hari ini Biarlah pikiran kita Dikuasai Oleh damai Sejahtera Yang berasal Daripada Tuhan Karena pada waktu Anda Dikuasai oleh Damai Sejahtera Yang berasal Daripada Tuhan Yesus Maka itu yang Memungkinkan Anda Hidup Anda Akan menjadi tenang Karena tidak ada Pikiran yang negatif Ada pun pikiran-pikiran Yang negatif Pikiran-pikiran Yang menyesatkan itu Numpang lewat saja Tetapi Biarlah pikiran kita Senantiasa Dikuasai oleh Damai Sejahtera Daripada Tuhan Yesus Haleluya A-men A-men